Oke sahabat ikan sebelum video ini dimulai Ini review dari Buddyfish soal Temensis Venezuela Wildcatch Jadi menurut Buddyfish disini emang beneran temenya di import langsung dari benua Amerika Dan memang mendarat di Jakarta dengan status teme Vene Wildcatch Hati-hati teman-teman karena banyak beredar temensis-temensis yang ternyata datangnya dari Asia Tenggara Ada yang dari Singapura, ada yang dari Thailand, Malaysia mungkin gitu Dengan label Vene Karena ada beberapa pedagang nakal yang memberikan label teme Vene Wildcatch hanya untuk mengup harga Karena dari biaya pengirimannya aja udah sangat jelas berbeda Kalau yang dari Asia Tenggara pasti lebih murah Begitupun harga ikannya jadi lebih berpengaruh Kalau kita labelin teme Vene otomatis harganya akan lebih mahal Dan rata-rata penghobi juga udah ngerti gitu Ikan yang dari Venezuela pasti lebih mahal dibanding dari yang SGP atau daerah Asia Tenggara lainnya Jadi tetap hati-hati, double konfirmasi, pastiin barang yang kamu mau beli sesuai Salam sahabat ikan Selamat menikmati! Halo, selamat menikmati! Balik lagi di Bede V Channel Thank you udah klik video ini Gue hari ini mau ngebahas tentang yang lagi viral Jadi ada gosip-gosip Ada Bikok Bas, Wildcatch Sambungan dari video kemarin juga Yang kita bahas bareng di segi Fajar Ternyata beneran masuk Dan ini kedengarannya pasti masih tangkepan alam Asalnya dari benua Amerika dan bener-bener turun di Jakarta Gimana video selanjutnya, terus gimana ikannya Ikutin terus video di video Halo sahabat ikan Nah, gue akhirnya udah ketemu sama temen gue Rekan seller gue dari Semarang Ini Noel Blow Joe Salam Noel Blow Joe Jadi, kemarin gue ada salah persepsi Ternyata kan gue bilang ya di vlog sebelumnya Barang Rizky Fajar Ah, gak mungkin lah datangin Apa? Di Tok Bas Apalagi Wildcatch lagi Dari Venezuela-nya langsung Tapi ternyata Ikannya datang sama si Mas Noel ini Coba Mas, sedikit kasih lah Keterangannya Emang beneran ikannya datang gitu? Kalau ikannya sih datang Dalam arti kan gini Kita langsung ambil dari Peri Itu BC dalam tangkepan alam Kelihatan Kan ada kan? Kemarin juga beredar Tenef ini Itu beda Bisa dibuktikan dalam arti kayak matanya lebih merah Dan Garis-jarisnya Warna itu juga beda Iya, garis tetap itu terus matanya emang Belum lolol dikit itu Ternyata merah Merah, beda sama yang kemarin kan ada Nenef itu Itu juga Gue ambil Cuma kan Dari temen-temen ini Temen-temen hobis Predator ya Kan lu Nintap jelek banget nih Kayak Lu mau nipu lu Jangan-jangan Lu Mengada-ada nih Teman-tengak Jadi bisa jual lebih mahal Coba lu bisa Penangkal itu Ke klarifikasi lah Iya sih Sebenernya kan gini Kemarin kan Posting Ada Timivine WC Ori Dari sana kan Peru Cuman kan Kita mikirnya gini aja Gue pengen nunjukin Kalau bener-bener barang itu ada Tapi kok malah dikira nipu Oh Tepatahal nam Barangnya ada gitu ya Ada Dan memang jelas Pengiriman pesawat Dari Peru Menuju Indonesia Iya Gue aja Terjun ke dunia predator ini Terus 1 tahun Gue tuh sebenernya masih pemain baru Yang masih miskin pengalaman Dan gue bersyukur banget Sisa ketemu sama Mas Noel ini Buat Tuker Pikiran Tuker pengalaman Ya kan Dan ternyata yang gue atus gak bisa Ternyata bisa Ya kan Untuk memenuhin Apa Obi teman-teman Dapet Bener-bener ikan yang dari Alamnya langsung Ya Lebih gitu ya Mas Noel Dan ternyata ikannya ada Kemarin ini Teman-teman Mas Noel ini Malah dijudge Penipu Ya Gimana dengan Ya Namanya kita Sama-sama lah Ya Kita barangin Klarifikasi aja lah Supaya lebih jelas lah Kalau sebenernya Memang bisa kok Cuman memang size-nya Size baby Begitu ya Memang size-nya size baby Dan Kuantitinya pun Tadi Cuman 200 ekor Cuman kan ada Masih di perjalanan Jadi Cuman masuk 190 doang Dan 192 nya Ada di tangan Betoen Ya Cuman Cuman ada yang sebagian kan Ada di bombing Gula pesena Oh Iya Ya Jadi gitu sahabat ini kan Jadi Mas Noel ini yang masukin Cuman udah ada beberapa seller Yang memang Dapat kebagian Iya Pasti bagi-bagi lah Sama teman sendiri Bagi-bagi aja gak dapet Mas bilang mau Bagi-bagi saya aja gak dapet Jadi kan Sisanya mau buat Saya ketikin sendiri Boleh Boleh Ya gak apa-apa sih Sebagai Apa Ikan uniknya punya Oh yang itu Ya Penanda kan emang bisa benar-benar masuk Nah Sekalian Di depannya Ini loh pesannya kayak gini Iya Jadi gini sahabat ikan jadi disini Klarifikasi ya Kalau Ternyata Mas Noel ini memang Kita datengin kok Dan memang Gak mungkin juga kita pengoling Mungkin surat-suratnya ya Ya Jangan bahayalah Terlalu berbahaya ya Ya Itu kan bisnis juga ya Itu kan bagian capo seletak lah Ya Gak mungkin kita tunjukin juga Cuman Kalau percaya dari kualitas ikannya Yaudah lah ya Memang bagus Harganya juga masuk Yaudah kalau percaya ya dibayar Oh ikannya benar-benar bakal ada Jadi ya Kalau gak percaya Ya kita juga gak maksa beli kan Mas Iya betul Kita gak maksa beli Jadi Mas Noel ini ternyata emang Expert di bidang FIBA sebenarnya ya Ya kurang lebih Ya seperti itu Oke Jadi teman-teman jangan sampai Salah kapal lagi Ternyata Emang ada Padahal tadinya saya kira disini Emang penipu Mau saya kebukin penipu Aduh Amun om Ternyata Ikannya ada Jadi saya Hanya untuk cek Satu Sahabat Valor saya Klarifikasi Kok Beneran ada Iya Terus Selanjut Nanti kita bakal liput Beberapa PicoBus Koleksinya Ritualan Tengok Tetap Konton video ini Jangan lupa like Comment Halo sahabat ikan Jadi kita sudah sampai di tempat pembesaran Pricompasnya Mas Noel Jadi disini Beliau tuh Dari ikan yang kecil-kecil gitu Dibesarin disini Jadi proses pembesarannya tuh Di handling semua sama Mas Noelnya sendiri Ada ikan apa aja Ayo kita lihat Nah ini Mas Noelnya Mas Noel sini Mas Nah ini pembesarannya PicoBus apa aja nih Orinoko Orinoko Hellberry Mono Mono Itu Mono Oh ini Jadi ada palutnya lu lihat tuh Gede guys Ada palutnya Ada tolam juga Woy Jika masih maunya sih Awasnya Sungguh-sungguh banget Nah Lu lihat dulu Ini kalau yang di tank dulu Kita dari tank dulu ya satu-satu ya Di tank dulu ini ukuran berapa Mas? Ini ukuran 3 bulan Umurnya 2 bulan 2 bulan dari rayakan Iya dari rayakan Ini umur 2 bulan tuh udah 13 cm Jadi proses pembesarannya disini emang Karena Mas Noel juga besar sama alam ya Iya Pakannya masih alam ya Iya ambil di belakang Hehehe Ya itulah enaknya kadang kalau Apa? Bisnis dihubung sama alam ya Isitulah Iya Aduh Yang apalagi Itu Kebara Amat sih Dalam Oh di dalam juga ada Ini juga Ini 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 Oke Jadi sahabat ikan Ini gue udah kelar main-main pada Mas Noelnya Gue dikasih banyak banget pengalaman Mengenai Picok Bas Semoga ntar di body food juga ke bagian stoknya Satu emas Royal gedein dulu Iya Karena kalau udah rada gede ya harga jualnya juga bagus lah ya Jadi marketingnya juga Sahabat ikan udah bisa lihat sendiri Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Salam sahabat ikan Udah Hehehe Hehehe I I I I I